Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Hasan Romangdon apa kabar guys kali ini kita mau bikin bungkus popcorn seperti ini dan custom bisa dibikin ini biasanya sih bungkus popcorn ini untuk ulang tahun anak-anak dan bisa juga diisi apa namanya candy, permen, dan lain-lain tapi kali ini saya taruh popcorn beneran oke ini bikinnya gampang banget sebenarnya gampang banget asal tau ilmunya kali ini kita akan sharing ilmunya mengenai membuat bungkus popcorn popcorn box oke kita mulai yang kita butuhkan seperti biasa ini dia kertas ponnya ini kertas ini sudah dipon ya mas jadi nanti tinggal ngelepas aja oke nyari dimana nyarinya dimana kertas ponnya nyarinya ada di shopee hanya kita yang jual seperti ini oke kunjungin kunjungin lapak kita ya di shopee nanti kita akan jual seperti ini atau yang sudah jadi seperti itu juga bisa oke langkah selanjutnya langsung saja kita desain dulu nah desainnya kali ini kita pakai photoshop ukurannya 34 x 21,5 34 x 21,5 dan resolusinya di 3300 oke langsung saja sebenarnya ini saya sudah desain sebelumnya tinggal munculin saja gambar-gambarnya nah ini templatenya yang garis berwarna merah ini adalah templatenya dan ini yang garis luarnya kita cetaknya jadi dilebihkan dari garis template jadi kita nyetaknya lebih dari garis potongnya nah yang merah itu garis potong kita lebihkan saja jadi kalau ada benceng-benceng sedikit tidak terlihat oke langsung saja kita sebelumnya kita sudah desain dan kita munculkan saja gambar-gambarnya nah seperti ini biar lebih cepat ya oke nah ini gambarnya agak miring karena mengikuti garisnya seperti itu kawan kita tinggal munculin saja tulisannya yang sudah saya desain sebelumnya oke seperti itu tinggal munculkan munculkan oke nah seperti itu sudah jadi jadi gampang banget sih apa namanya seperti biasa kita masukkan gambarnya ke templatenya saja dan sudah selesai tinggal kita print oke mari kita print untuk bikin pop rom ini kita juga harus menyediakan double tick nanti buat ngelemnya disitu sambil nunggu kita makan sepunya ngelemnya enak kawan bagus kan oke jangan lupa subscribe dulu like dan komen sudah jadi tadaa sudah jadi oke oke benar-benarnya kita sudah jadi langkah selanjutnya kita tinggal ngelepas saja sudah lepas seperti biasa eh kita lepas dan gampang banget kan kawan nggak ada satu menit jadi sudah jadi ini tinggal kita tekuk sesuai tekukannya ini kan sudah ada ponnya jadi ngikutin saja garis ponnya seperti itu lipat lagi dan lipat lipat-lipat pokoknya yang ada garisnya tinggal lipat-lipat saja oke dan kita terakhir kasih double tipnya nah double tipnya kasih saja di ujung sini dari ujung sampai ujung oke double tipnya cukup satu saja sudah kuat lepas lalu kita pasang nah untuk masangnya seperti masang kardus ya kardus di atas bawah seperti ini seperti ini nah gini bawahnya seperti seperti ini aja udah kuat lalu tempelkan di ujungnya ujungnya ini jadi patokannya di atas saja yang bawah ngikutin sudah nah sudah jadi kawan oke guys tuh uploadnya sudah jadi gampang banget kan dan bisa kita custom Oke tinggal kita taruh popcornnya Oke guys bikin popcorn sangat mudah sekali tidak ada lima menit sudah jadi Wah bisa ditaruh dan ini hygienis ya bersih pokoknya hahaha pokoknya bisa juga ditaruh candy permen-permen dan yang lain biasanya seperti itu sih Oke teman semoga bermanfaat ya kali ini kita bikin popcorn eh semoga eh bermanfaat buat teman-teman juga terimakasih telah menonton jangan lupa jangan lupa like subscribe dan comment terima kasih bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih